Hendak manju dalam Pilkada Kota Makassar, Wali Kota Makassar Dany Pomanto justru diperiksa polisi atas kasus pengadaan bibit pohon ketapang dan pengadaan barang di Dinas Koperasi dan UKM. Namun anehnya, polisi tidak mempertimbangkan hasil audit BPK yang menyatakan proyek tersebut tidak merugikan negara. Apakah ada intrik politik dalam kasus ini? Kami hadirkan informasinya. Pemeriksaan Wali Kota Makassar Dany Pomanto sebagai saksi kasus pengadaan bibit pohon ketapang kencana oleh polisi. Sudah Sulawesi Selatan dinilai janggal. Pasalnya hasil audit BPK dan BPK PRI, perwakilan Sulawesi Selatan tidak menemukan adanya masalah apalagi menimbulkan kerugian negara dalam proyek ini. Yang jelas bahwa persoalan ketapang kencana ini juga sudah diaudit oleh BPK. Perkara laporan ini, ini kan sebelumnya pernah dilaporkan juga ke KPK. Namun dalam tindakan lanjut KPK kan tidak menemukan unsur adanya kerugian negara. Langkah kepolisian untuk memulai penyelidikan tanpa mengacu pada hasil audit BPKP Sulawesi Selatan menimbulkan banyak pertanyaan. Karena BPK RI dan BPKP adalah tim audit resmi pemerintah yang harusnya menjadi salah satu sumber acuan bagi aparat dalam melakukan pendegakan hukum. Kerugian negara hanya akibat dari perbuatan melawan hukum dan itu. Tapi kan mau tidak mau kita harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi begitu ya. Bahwa kerugian negara harus ada dahulu. Nah sebenarnya tidak ada salahnya kalau kepolisian menunggu perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK. Nah supaya mudah ya dikriminalisasi. Tapi bukan juga penyidik polisi, jaksa maupun KPK juga harus melihat buktinya. Jadi jangan sampai juga itu dilakukan karena kriminalisasi, karena lawan politik. Apa yang diungkapkan para pihak ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan pendegak hukum dalam menyelidiki tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan kepada aparat pendegak hukum, pendegakan hukum juga akan memberikan pelajaran hukum kepada masyarakat. Timaai News melaporkan.